Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Buya Syafi'i Mendewakan pengaku keturunan Nabi Bentuk perbudakan spiritual EPI Cianjur Murka Gegara Balihu Habib Rizik Dicopot Satpol PP Ekor Panjang Pangdam Jaya VS FPI Hingga Ucapan Kotor Newsdetik.com Buya Syafi'i Mendewakan pengaku keturunan Nabi Bentuk perbudakan spiritual Ahmad Syafi'i Ma'arif Atau Buya Syafi'i Menyoroti soal fenomena Mendewakan sosok Yang mengaku keturunan Nabi Buya menyampaikan pendapatnya Yang ditulis akun Twitter At Serambi Buya Buya Syafi'i Yang merupakan mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu berpendapat Mendewakan mereka Yang mengaku keturunan Nabi Adalah bentuk perbudakan spiritual Bagi saya Mendewakan mereka Yang mengaku keturunan Nabi Adalah bentuk perbudakan spiritual Tulis akun Twitter At Serambi Buya Seperti dikutip Detik.com Senin 23 November Menurut Buya Syafi'i Fenomena Mendewakan sosok Yang mengaku keturunan Nabi Bukan hal yang baru Soekarno dulu Kata Buya Telah mengkritik keras Fenomena yang tidak sehat ini Bung Karno Puluhan tahun yang lalu Sudah mengkritik keras Fenomena yang tidak sehat ini Katanya Pendapat Buya Syafi'i tersebut Diunggah akun Twitter At Serambi Buya Pada Sabtu 21 November kemarin Saat dilihat Detik.com Minggu 22 November Pukul 20.40 WIB Unggahan itu mendapat Ribuan retweet Dan ratusan komentar Dari netizen Untuk diketahui Akun Twitter At Serambi Buya Tidak dipegang langsung Oleh Buya Syafi'i Namun konten yang diunggah Dalam akun At Serambi Buya tersebut Ada yang bersumber langsung Dari Buya Syafi'i Buya Syafi'i Tidak memiliki Akun Twitter pribadi Kata orang dekat Buya Syafi'i Erik Taufani Saat dimintai Konfirmasi Detik.com Soal unggahan At Serambi Buya Tersebut Tapi Erik Mengkonfirmasi Bahwa isi Unggahan akun Twitter At Serambi Buya Soal mendewakan mereka Yang mengaku Keturunan Nabi Adalah bentuk Perbudakan spiritual Bersumber langsung Dari Buya Syafi'i Tapi gambar yang diatas Unggahan soal Mendewakan mereka Yang mengaku Keturunan Nabi Adalah bentuk Perbudakan spiritual Memang iya Bersumber langsung Dari Buya Syafi'i Kata Erik Buya Syafi'i Dan akun At Serambi Buya Juga menyampaikan Tentang gelar Yang mengaku Keturunan Nabi Raja Dan sebagainya Gelar Habib Dan seribu satu Gelar lain Yang mengaku Keturunan Nabi Atau keturunan Raja Hulu Balang Atau keturunan Baca laut Perompak Lanun Yang menjadi Raja Sultan Dianggap Suci oleh Sebagian orang Akan runtuh Bergeping Berhadapan dengan Penegasan Ayat Al-Quran Tulis Ad Serambi Buya Minggu 22 November FPI Cianjur Murka Gegara Balio Habib Rizik Dicopot Satpol PP FPI Kabupaten Cianjur Murka Dan merespon Keras Atas tindakan Satpol PP Yang mencopot Balio Habib Rizik Sihab Bahkan FPI Dan Laskar Mengingatkan Jika tindakan Dari Satpol PP Tersebut Akan ada Akibatnya Ketua FPI Cianjur Habib Hud Alidrus Mengaku Menyayangkan Tindakan Satpol PP Yang menertibkan Secara Sepihak Padahal Pihaknya Akan menertibkan Sendiri Balio Dan Sepandu Habib Rizik Jika Diminta Oleh Petugas Tentu Saya Menyayangkan Dan kecewa Dengan Tindakan Satpol PP Seharusnya Bisa Dikomunikasikan Jika Memang Ada Perintah Dari Atas Kita Juga Akan Turunkan Sendiri Balihonya Bukanya Seperti Ini Main Copot Kata Hud Minggu 22 November Menurutnya Jika Alasan Pencopotan Hanya Karena Melanggar Aturan Banyak Juga Balio Dan Sepandu Yang Melanggar Di Antaranya Balio Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Habi Hud Meminta Petugas Adil Dan Tegas Dengan Menertibkan Balio Lain Yang Melanggar Kenapa Yang Lain Masih Banyak Yang Dibiarkan Kalau Mau Menertibkan Semuanya Kata Dia Namun Hud Meyakini Tindakan Para Petugas Tersebut Akan Mendapatkan Gancaran Saya Yakin Allah akan Membalasnya Pasti Allah akan Membalas Cepatnya Ucap Hud Di Sisi Lain Panglima Laskar EP Cianjur Aang Asep Mengaku Bingung Dengan Sikap Satpol PP Dan Aparat Cianjur Yang Dinilai Takut Dengan Sekedar Gambar Pada Bali Hingga Menertibkannya Menurutnya Jika Hanya Karena Melanggar Aturan Banyak Pihak Yang Juga Melanggar Dengan Memasang Di Sembarang Tempat Ada Juga Alasan Karena Tidak Berpaca Ini Kan Bali Ho Keumatan Jadi Bingung Kenapa Jadi Ikut-ikutan Jakarta Kenapa Juga Mesti Takut Pada Bali Ho Sampai Dicopet Semuanya Ujar Asep Sabtu 21 November Asep Mengatakan Tindakan Aparat Membuat Banyak Pihak Geram Sebab Imam Besar Dan Ulam Telah Diganggu Menurutnya Para Laskar Masih Menunggu Arahan Lebih Lanjut Dari EP Cianjur Dan Berizik Dicopot Dan Diamankan Satpol PP Lihat Saja Secara Pribadi Saya Lihatin Nanti Saya Akan Gelar Istih Hosah Silahkan Saja Jika Ada Yang Cabut Bali Wapi Berizik Akan Ada Akibatnya Ucap Asep Negaskan Ekor Panjang Pangdamjaya VSEPI Hingga Ucapan Kotor Panglima Kodamjaya May JNT Dudung Abdur Roman Saat Memimpin Apel Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Jalan Kemayoran Jalan GX Kemayoran Jakarta Senin 14 November Adu Argumen Antara Pangdamjaya May JNT Dudung Abdur Roman Dengan Front Pembela Islam Berbuntut Panjang Kedua Belah Pihak Saling Membalas Pernyataan Perbedaan Ini Perdebatan Ini Bermula Ketika Dudung Angkat Bicara Terkait Viralnya Sebuah Video Yang Menampilkan Beberapa Pria Berbaju Loreng Menurunkan Balio Bergambar Habib Rizik Siap Atau HRS Dudung Mengakui Bahwa Dirinya Yang Memerintahkan Pasukan Untuk Mencobot Balio Bergambar Habib Rizik Di Sekitaran Wilayah Jakarta Ada Berbaju Loreng Menurunkan Balio Habib Rizik Itu Perintah Saya Karena Beberapa Kali Pol PP Menurunkan Dinaikkan Lagi Itu Perintah Saya Ujar Mejen Dudung Di Kawasan Wonas Jakarta Pusat Jumat 20 November Perintah Itu Turun Lantaran Pemasangan Sejumlah Balio Dinilai Ilegal Seperti Tak Membayar Pacak Maupun Tidak Sesuai Dengan Tempat Pemasangan Balio Yang Telah Ditentukan Dudung Turut Mengatakan Semua Pihar Harus Mentaati Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Bila EPI Tidak Taat Maka Dapat Dibubarkan Begini Kalau Siapapun Di Republik Ini Negara Hukum Harus Taat Kepada Hukum Kalau Masang Balio Sudah Jelas Ada Aturannya Ada Bayar Pajak Dan Tempat Ditentukan Jangan Seenanya Sendiri Seakan Dia Paling Benar Tidak Ada Itu Jangan Coba Coba Pokoknya Kalau Perlu EPI Bubarkan Saja Itu Bubarkan Saja Kalau Coba Coba Dengan TNI Mari Katanya Ketua DPP Front Pembela Islam EPI Selamat Marib Merespon Pernyataan Dudung Selamat Mengatakan Ada Aturan Main Yang Berlaku Di Negara Hukum Ini Soal Pembubaran EPI Kan Ini Negara Hukum Semua Ada Aturan Main Kata Selamat Kepada Wartawan Jumat 20 November Selamat Meminta Pihak TNI Tidak Diadu Domba Dengan Ulama Ia Berbicara Soal Umat Dan TNI Yang Sehatik Dalam TNI Jangan Mau Diadu Dengan Ulama Dan Umat Islam Saya Yakin TNI Tetap Sehati Dengan Ulama Dan Umat Islam Untuk Mempertahankan NKRI Ucarnya Terkait Baliho Bergambar Wajab Berizik Yang Diturunkan Selamat Menyebut Umat Yang Berinisiatif Memasangnya Selamat Pun Tak Mempermasalahkan Penurunan Baliho Itu Yang Harus Diingat Yang Dipasang Baliho Itu Umat Bukan EPI TNI Bantu Satpol WP Ucarnya Selamat Pangdam Jaya VSA FPI Soal Ucapan Kotor Dalam Pemaparannya Majen TNI Dudung Menyinggung Soal Ucapan Kotor Dalam Acara Maulid Nabi Muhammad Ia Sebagai Seorang Muslim Tidak Terima Akan Hal Itu Ucapan Dan Tindakan Harus Baik Saya Sebagai Orang Islam Prihatin Kalau Ada Seorang Habib Di Peringatan Maulid Nabi Bahasa Dan Ucapannya Kotor Sa Prihatin Dan Tidak Terima Sebagai Orang Muslim Imbuh Dudung Menurutnya Agama Islam Mengajarkan Kasih Sayang Islam Kata Dudung Mengajarkan Rahmatan Lil'alamin Baik Untuk Manusia Dan Alam Semesta Dudung Turut Menyinggung Seorang Tokoh Agama Yang Dinilai Ucapannya Tidak Baik Hujatan HRS Habib Berisi Kepada TNI Dan Polri Kalau Katanya Sebagai Imam Besar Kalau Dibilang Sebagai Kiai Atau Habib Karena Habaib Atau Kiai Itu Selalu Hatinya Baik Jadi Kalau Ucapan Tidak Baik Bukan Habib Namanya Itu Saya Ini Orang Islam Juga Kata Dudung Dari Pihai EPI Selamat Ma'arif Membalas Pernyataan Dudung Ia Mempertanyakan Di Bagian Mana Habib Rizik Mengucapkan Kata-kata Kotor Yang Kotor Siapa Kotor Kotor Dimana Udar Selamat Kepada Wartawan Minggu 22 November Selamat Pun Mengatakan Agar Dudung Tidak Membenci Suatu Kelompok Janganlah Kebencian Terhadap Satu Kelompok Membuat Engkau Berlaku Tidak Adil Demikian Nasihat Allah Dalam Al-Quran Kata Selamat Demikian Wassalamuala Terima